KASUS MAFIA TANAH DENGAN KERUGIAN TERBESAR DI INDONESIA TERUNGKAP Kasus berupa pemalsuan akta otentik tersebut terjadi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Objek permasalahannya yakni lahan XHGB nomor 1 Sugihmanik seluas 82,6 hektare. Tersangkanya yaitu DB, Direktur PT Azam Anugerah Abadi, sedangkan korbannya PT Azam Laksana Intan Buwana. Modus operandi tersangka melalui pemalsuan akta otentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah. Dengan demikian, seolah-olah mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris. Hal itu dijelaskan Menteri Agraria Tataruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, Senin 15 Juli 2024 dilansir dari kompas.com. AHI menjelaskan, awalnya pada tahun 2003 telah dilakukan penyitaan lahan tanah SHGB nomor 1 PT Semen Sugiharapan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta. Lalu pada tahun 2004 dilakukan lelang yang dimenangkan oleh PT Azam Laksana Intan Buwana. Selanjutnya, pada tahun 2010 hingga 2011, mulai terjadi pemalsuan dokumen untuk mengalihkan hak dari PT Azam kepada tersangka DB. Pada tahun 2016, tersangka DB selaku Direktur PT AAA telah menjual sebagian lahan tersebut seluas 10 hektare kepada PT Deka Utama Mandiri. Dalam jual beli yang tidak sah dan melanggar hukum tersebut, tersangka mengeluarkan surat pelepasan tanah kepada Direktur PT Deka Utama Mandiri pada 17 Desember 2017, jelas sahaye. Pada tahun 2023, DB membangun kantor PT AAA dan memasang papan nama dengan tulisan tanah bekas HGB tersebut dalam penguasaan PT AAA. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.